hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya bonsai gembong Oke sobat rekan-rekan semuanya pecinta bonsai kali ini saya mau memberikan tip dan trik secara media tanam apa yang cocok untuk tanaman baru turun cangkok ya kadang-kadang untuk rekan-rekan mungkin sering sekali mengalami untuk kegagalan menanam bahan turun cangkok yang jenisnya juga bermacam-macam ya kalau ficus untuk jenis ficus untuk waru untuk yang lain mungkin agak mudah ya cukup media tanam yang penting akarnya full turun cangkok kali ini yang untuk yang agak susah-susah hidup untuk turun cangkok ya hidupan saya nanti saya mau tunjukkan untuk bahan cangkok yang mungkin rekan-rekan kadang sangat sulit ya untuk media tanamnya Oke kita menuju bahan cangkoknya panjang baru turun cangkok ya sebat bonsai ini contohnya ini adalah turunan cangkok ya ini namanya geometri turun cangkok turun cangkok baru ya baru fresh runcangkok ini akarnya belum begitu lumayan banyak ya ya ada yang banyak akarnya ada yang masih kurang tapi terpaksa saya panen ini akarnya biasanya daun kecil-kecil begini kalau turun cangkok untuk jenis tanaman yang lain yang yang biar cepat perkembangannya biasa kita pruning ya kita pruning kita sisakan bujuk daunnya lah untuk geometri dengan daun tekstur daun yang sekecil ini mungkin kita kalau mau pruning menghabiskan waktu yang agak lumayan lama ya ya ini nanti bagaimana cara penanamannya media tanamnya untuk geometri ini nanti saya kasih tip untuk penyampuran medianya terus cara penanamannya di saat musim kemarau kayak gini sangat riskan ya untuk bahan cangkoknya ini kan akarnya masih putih-putih ya masih akar muda juga dia maunya untuk medianya yang steril ya sedangkan mungkin kita pakai pasir kali yang umumnya biasa kita pakai itu mungkin steril juga tapi tetap kurang maksimal kita nanti tetap pakai itu media itu tapi cara penempatannya kita tetap ada ada tahapannya ya yang intinya nanti untuk medianya kita pakai pasir kali sekam bubuk kandang yang fermentasi pasir malang sama kokopit ya kokopit biasa kita pakai kokopit itu sebagai untuk bahan cangkok ya khusus media untuk mencangkok ini kita untuk lanjut pencampuran media sama cara tanamnya oke kembali nih rekan-rekan untuk pecinta bonsai ini ini depan saya ada dua media tanam ya yang satunya ini kita pakai pasir ladu kali sekam sekam yang sudah lapuk terus pakai bubuk kandang yang fermentasi terus yang sebelahnya sini lagi kita ini pakai kokopit sama pasir malang sebenarnya kalau pakai ini semua pakai media ini kita lebih bagus ya lebih sangat super istimewa pakai yang sekam pakai yang pasir malang sama kokopit ini tapi kita nanti boros ya kalau seandainya banyak tanaman yang turun cangkok kita pakai nya boros kalau pakai ini semua kita pakai mengeluarkan biaya yang sangat lumayan mahal ya kalau sama cuman pakai media yang ini jadi kita cuman bagaimana cari nanti untuk penempatannya antara ini sekam pasir kali sama bubuk kandang yang fermentasi nanti kita bagaimana cara penempatannya kalau nanti kita pakai untuk penanaman turun cangkok ini nanti kita akarnya kan kita masih putih ya masih masih akar muda banget nanti kalau kita sentuhkan ke media yang sekam pasir kali sama bubuk kandang mungkin dia kurang mampu ya kalau akar masih muda nanti bagaimana kita kombinasikan agar biaya kita nggak terlalu mahal kalau pakai ini full polybag pakai yang pasir malang sama kokopit nanti biayanya agak terlalu mahal nanti ada triknya bagaimana cara penanamannya untuk rekan-rekan biar lebih irit nanti kita bisa langsung untuk proses bagaimana cara penanamannya ya kita lanjut untuk ke proses penanamannya ya ya ini sedikit ada ini media ini media peskam pasir sekam sama pasir ladu kali sama bubuk fermentasi udah saya kasih di di polybag ya kira-kira masih disisai segini untuk lebih lanjutnya kita langsung kita angkat ke tempat untuk penanamannya oke kita langsung menuju ke lokasi ya nah sebat pun saya ini untuk penumpang ya biar tidak tidak roboh seperti ini udah di polybag ada media tanamnya nanti kita tinggal tanam sini kita ikat dulu baru kita timbun ya biasa kita pakai masal soalnya kalau enggak pakai pengikat masal gini pemancang nanti kena angin biasanya goyang akar baru mau tumbuh mau jalan akarnya kena angin goyang biasanya patah terus mengakibatkan kematian kegagalan untuk kita tanam ya dan satu lagi rekan-rekan eh sebelum kita taruh polybag sebenarnya kita dibawah sini kita taburi pakai mencegah cacing naik ke dalam poli ke atas poli bag sama semut-semut itu biar enggak naik ke atas poli bag hanya orang mengeluh pada di dalam poli bag itu banyak cacing itu sebenarnya juga mengganggu mengganggu untuk pertumbuhan akar muda biasanya dia jalan cacing jalan dia tidak makan akar tapi menyentuh akar muda itu kemudian patah akar mudanya akar yang putih itu mengganggu pertumbuhan perkembangan atas dan lupa ya rekan-rekan untuk insektisidanya di tabur di bawahnya sini bawah poli bag baru poli bagnya di atas insektisida oke kita lanjut untuk cara penanamannya ya oke sebat-sebat seperti ini ya kira-kira ya nanti ya ini tadi masih rata gini ya ini medianya yang disini tadi pasir kali sekam sama bubuk kandang fermentasi ini kasih bahan nanti kita lubangi seperti ini ini yang media yang bagus ya pasir malang sama kokopit saya taruh begini aja sampai tinggi ya tinggi sedikit saja setelah itu kita lubangi begini ya begini oke setelah itu kita persiapkan cangkok A nya untuk ditanam di atasnya ya oke seperti ini kita taruh saja di atasnya seperti ini ya oke berarti kan otomatis untuk akar mudanya tadi dia tidak menyentuh di media paling bawah yang pasir kali sekam sama bubuk kandang fermentasi ini akan lebih steril ya menyentuhnya ke akar sini ke akar mudanya yang akar yang masih muda tadi begini begini saja kita timbul lagi ke atasnya ya nanti setelah ini kita tengahkan begini aja ya pinggir pinggirnya kita naikin ke atas ini setelah itu nanti di pinggirnya sini kasih media yang yang pasir kali sekam sama bubuk kandang fermentasi tidak apa-apa yang penting tadi akarnya muda tidak langsung menyentuh ke media tanam yang pasir sama sekam tadi ini tinggal ngikat saja ya di atasnya tadi udah kasih pemancang ini tinggal ngikat saja oke oke sobat ini pengikatnya yang agak kuat ya yang atas ya kita lihat untuk pemancangnya itu diikat yang kuat kena angin biar nggak goyang nanti kalau goyang akar mudanya akan gerak mau cari nutrisi dia akan patah kena angin oke ini sekarang kita tinggal menambahin media yang tidak pakai ini ya yang yang sekam pasir kali sama bubuk fermentasi yang pinggir pinggirnya aja oke oke rekan rekan nah inilah tip dan trik untuk penanaman turun cangkok semoga sehat selalu salam budi jaya salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati